Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai dapat keuntungan yang jauh lebih besar. Apakah agama mengatur atau mengajarkan kita tentang hal-hal seperti itu, Abi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dasar dulu dalam ajaran agama bahwa berbisnis itu baik. Dan agama juga mengakui bahwa mencari keuntungan itu wajar. Berapa keuntungannya? Itu ditentukan sebenarnya oleh supply and demand. Namun ada ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan bisnis yang terlarang dengan tegas dalam ajaran agama. Salah satu diantaranya adalah menumpuk barang menanti kebutuhan masyarakat untuk dinaikkan harganya. Ini tidak dibenarkan. Mengapa? Yang pertama kita lihat dalam ajaran agama jual beli itu memang harus suka sama suka. Tetapi sebenarnya yang membeli barang dengan harga yang melampaui batas, yang membelinya itu tidak suka tetapi terpaksa. Nah, dari sini dia terlarang. Jangan menimbul. Bahkan itu dalam agama, dalam Al-Quran dikatakan, Bisnis itu dilakukan dengan perdagangan atas dasar rida. Kata rida itu melebihi dari setuju. Apa maknanya rida? Saya bisa setuju, tetapi saya tidak puas. Iya kan? Dia lulus. Lulus, angka enam. Dia tidak puas. Tapi sudah lulus. Rido itu kepuasan? Rido itu kepuasan. Jadi berikanlah kepada pembeli rasa puas dari barang yang engkau ambil. Dan berikan pula kepada penjual rasa puas dengan apa yang dia jual. Nah, sebenarnya kepuasan maksimal itu apabila jual beli itu dilakukan sesuai dengan tuntunan agama dan ridoi Tuhan. Karena itu lantas yang menimbul, dilarang. Seperti halnya riba. Riba juga itu sebenarnya antara yang memberi hutang dan yang diberi hutang menerima. Tapi tidak puas. Nah, penimbunan adalah sesuatu yang sangat dicela oleh agama dan Nabi mendoakan yang menimbun. Mudah-mudahan dia tidak mendapat keuntungan. Jadi riba pun itu contoh bagaimana sesungguhnya itu sesuatu yang dilarang oleh obat dalam konteks. Tidak ada keridoan. Tidak ada keridoan. Menjual yang tidak jelas. Karena yang tidak jelas, boleh jadi bukan itu yang diharapkan dan diminta oleh yang membeli. Jadi harus jelas. Yang dilarang juga adalah menjual kepada orang yang tidak tahu. Tidak tahu harga. Anak kecil, jangan jual pada anak kecil karena dia tidak tahu harga. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, jangan jual, orang kota jangan menjual kepada orang dari pedesaan yang tidak tahu harga. Harus jelas, ada kejelasan. Kemudian ada satu lagi dalam konteks menimbun dan sebagainya ini. Sebenarnya, seorang yang berbisnis dengan sesama manusia, dia mestinya dalam saat yang sama berbisnis dengan Tuhan. Bagaimana berbisnis dengan Tuhan? Yakni, berusaha meraih ridha Tuhan. Saya mau cerita singkat. Sedina Usman radiyallahu anhu, di masa pecaklik pernah kedatangan barang-barang makanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Para pedagang datang menawarkan, berikan pada kami, kami beri keuntungan 100 persen. Dia bilang, sudah ada yang menjanjikan saya lebih dari itu. Datang yang lain, 200 persen, 300 persen, 400 persen, saya ambil dengan harga 400 persen. Tidak, sudah ada yang menawarkan lebih dari itu. Akhirnya, para pedagang ini berkata tidak mungkin ada yang menjanjikan saya 700 persen. Siapa? Tuhan. Ini namanya orang berbisnis, berbisnis dengan Allah. Minimal, minimal seorang itu ketika berbisnis, berusaha mendapat langganan. Orang supaya datang terus. Supaya bisa datang terus. Untung sedikit kalau langganannya sering datang, itu jauh lebih baik daripada untung banyak. Dan ini, itu ada peribahasa yang mengatakan begini. Kalau Anda membangun jembatan untuk mencapai satu tujuan, jangan runtuhkan jembatan itu ketika Anda telah tiba. Siapa tahu Anda perlu kembali sehingga jembatan serupa Anda dapat gunakan untuk kembali. Nah, itu bisnis yang diajarkan. Pentingnya menjaga hubungan. Pentingnya menjaga hubungan. Tapi, dalam konteks penimbun, ini juga bukan hanya penjual yang menimbun untuk harga yang tinggi, tapi terkadang kita juga konsumen membeli sebanyak-banyaknya karena takut tidak kebagian, atau karena takut nanti kalau butuh tidak ada. Sehingga akhirnya malah merugikan orang lain yang mau membeli tidak ada barang. Agama juga mengajarkan. Sebenarnya, secara tidak langsung dia menjadi penimbun itu. Dia beli masker 500. Padahal yang dia butuhkan cuma beberapa puluh. Oh iya, ya top. Jadi, sisanya itu dia timbun. Kalau dia tidak jual, itu jadi mubazir. Jadi, itu termasuk dalam makna penimbun. Walaupun bukan untuk diperjual belikan, tetapi untuk kepentingan pribadi sendiri itu juga sesuatu yang tidak. Nah, kecuali kalau dia beli banyak-banyak untuk dia bagikan. Nah, itu lain lagi ya, Bi? Itu lain lagi. Itu lain lagi. Oke, Abiku. Terima kasih, Abi. Besok kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di Siap dan Siap Edisi Ramadan. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.